Ya saya emang ngikutin aja lah, saya emang cuma bisa ngikutin faktor-faktor aja One Pride, sekarang ini, Pugulat ini, itu salah satu di kelas saya ya, di Fly Week Kita harus dipertemukan di sini, ini profesional, gimana caranya kita ngakuin lah hal yang terbaik Dari yang terbaiknya, kalau bisa finish cepat harus finish, kalau memang harus secara strategis Timber lah, lawannya itu lah Koswardi aja Bang Ervin, selamat datang di One Pride MMA Podcast, akhirnya comeback seorang Ervin Gimana nih, setelah puasa bertarung 2 tahun ya? Iya, kurang lebih, lebih lah lebih-lebih Ditunggu netizen nih, kemarin Oh iya emang ya, emang ditungguin Kemarin pertandingan itu, wah comeback nih Dan mereka langsung mention gini, Ervin udah lah lawannya itu langsung suar dia aja Waduh Fansnya Bang Ervin itu udah pada menanti Ya tapi kan kita, ada rule-nya kan disitu Ya bener Saya kan, ya saya pendatang baru lah Bahasa bahasi Saya pendatang baru lagi Pendatang baru lagi lah ya Jadi ya, peringkat juga masih di bawah Ketemu Mas Soardi, aduh Mas Soardi mah jauh lah, di atas saya Asik Asik Jadi nantilah, pasti ada waktunya Pak Ada waktu ya Kalau ketemu lagi sama Mas Soardi Ada kata-kata panas gak untuk menantang Bang Soardi ini? Oh kalau Mas Soardi besok dapet sabuk lagi sih Ya saya siap sih buat nantang lagi Asik Challenge juga buat saya Challenge juga ya Ya gimana sih caranya Kalau dia yang megang sabuk, baru saya Makin semangat Mau makin semangat Kalau bisa kalau ketemu Mas Soardi Antara saya atau dia yang megang sabuk Biar seru Biar seru ya Nah, kita ngomongin pertandingan Bang Ervin Comebacknya kemarin Ketua itu menghadapi Sutrisno ya Kalau misalnya abang pendatang baru Kok udah siap ngelawan yang di atas? Itu kan ya Apa ya Penawaran lah dari Tim promotor ya Ya adanya Dipilihnya atau Dikasihnya siapa Kebetulan Sutrisno juga Ya mungkin Awalnya sih saya juga kaget Karena kan saya bilang Oh kan saya peringkat saya bawa lagi nih Kenapa saya ketemunya Sepuluh top ranking lagi kan Udah gitu Sutrisno lagi Peringkat lima ya kan Terakhir dia bertanding juga Kayaknya serem juga tuh Anak gulat lagi Sama-sama gulat lagi ya Sama-sama basic Sama basic wrestling Sama-sama pegulat Dan sama Kalau nggak salah satu angkatan juga Sama dia Satu angkatan Masuk one pride? Kalau one pride belum dia Oke Oke Dia lebih veteran daripada saya Yang satu angkatan tadi apa nih? Angkatan di gulatnya Oh di gulatnya Jadi kayak Kalau di gulat tuh Seperti apa ya Ada umur ya Jadi kelas junior Senior Ya kan Itu Kalau udah Tanding di Junior Ke senior tuh gak boleh Jadi tuh Kalau udah tanding di junior Ke senior itu Gak boleh Harus ada umurnya Jadi Harus umur baru bisa ke junior Iya betul Begitupun dari senior ke junior gak mungkin Tapi kalau sekedar partner sparring Masih boleh gak sih? Boleh Boleh ya Jadi kayak Itu pas Disitu saya bilang Oh itu Pegulat Jateng ya Jawa Tengah Nah kemarin itu Di luar prediksi Seorang pegulat Ketemu pegulat Bermainnya setedah fighting Iya gak sih Betul Apa ingin memang memberi kejutan Kepada penonton Kembalinya Ervin Aduh Kejutan Kayak Kayak pesulap saya Pesulap Lagi sepi nih pesulap Gak apa-apa Sampingan Sampingan Enggak sih Sebenernya Sesuai apa ya Game plan aja sih Game plan Awalnya memang Terserah sih Maunya si Sutrisno Saya Lebih suka Ngadepin lawan Atau Tanding itu ya Sesuai sama Game plannya mereka lah Ini game plan mereka Mau begini 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 Ya saya emang Ngikutin aja lah Saya emang Cuman bisa Ngikutin Faktor-faktor aja Gimana caranya Saya nyari kelemahan Di situ aja sih Nyari kelemahan di situ Dan Kalau kita lihat kan Ronde pertama Ronde kedua Benar-benar Setedah fighting Semuanya Iya betul Itu apa Rencana seorang Ervin Apakah Rencana Ervin Sama juga dengan Rencana Sutrisno Mungkin Bisa jadi Udah gue gak mau ditarik Ground ini Biar dia ground Terus kita berpikiran juga Bisa jadi itu Saya sempat berpikir gitu juga Makanya pas Ronde pertama Kok Dia gak mau ngajak saya ke ground Yang kita sedangkan tahu Beberapa pertandingan belakangan ini Dia tuh Di ground Membabi buta kan Siapapun lawannya di ground Jeremy aja Seru kan sama dia Sampai Kayak belut Bulak balik Bulak balik Bulak balik Akhirnya kan Ada kecolongan juga kan dia Makanya saya bilang Wah ini bakal Seru juga nih ketemu saya Bakal main gulat juga Saya siap Untuk main striking Ya saya juga siap Makanya saya Nunggu aja sih sebenarnya Lalu apa yang buat Bang Ervin percaya diri Nanti di ground siap Setelah fighting Siap Apa karena anak wrestling nih Enggak sih Saya gak pernah ngeremehin Masalah Kemampuan orang Siapapun lawan saya Itu harus di Antisipasi kan Gimana caranya saya Jangan sampai kecolongan Kayak saya Ketemu si itu tuh Sampai saya kecolongan Ya kan Maka Gimana caranya Saya jangan sampai kecolongan lagi nih Siapapun lawan saya Gimanapun caranya Kalau bisa finish cepat Harus finish Kalau memang harus Secara strategi Strategi Karena memang itu harus hal yang penting ya Strategi Tapi membagi konsentrasi itu Gimana Bang Strategi Power Speed Itu harus berjalan tuh Itu gimana itu Trik seorang Ervin Kalau Kalau saya pribadi sih ya Saya ulang-ulang itu Dari teknik Kayak fisik Saya ulang-ulang Terus Gimana caranya Biar saya bisa bertahan Sampai 3 round Ataupun 5 round Di pertarungan MMA ya Dan kalau di Tarungan MMA Gimana caranya Saya harus bisa Menjaga Stamina saya Biar sampai Biar bisa sampai All out lah Sampai rounder 5 Gimana caranya Ya kita harus Geber itu di latihan Lebih baik kita Nangis di latihan Ketimbang kita Main hanya sebentar Di pertandingan Oke Nah kemudian Kalau bicara mengenai Kekuatan anak wrestling Itu kita coba Tarik mundur ke Title fight di FN45 Itu ada Jeremy Sama Adi Rominto Itu anak wrestling Malah mainnya stand up Itu gimana Apakah memang Anak wrestling ini Gimana gitu Oke oke Ya Kita Saya sama Jeremy Lumayan deket lah Satu angkatan lah Sebenarnya itu yang di One Pride Sekarang ini Pugulat ini Itu salah satu Di kelas saya ya Di Fly Week Di Fly Week Itu satu Angkatan semua Satu angkatan semua Yang gulat ya Yang gulat Kayak saya Agus Tia Budi Agus Tia Budi Jeremy Sutrisno Siapa lagi ya Ya untuk Saat itu yang kita tahu Yang di atas itu masih Mereka kan Di atas itu mereka Ya itu satu Angkatan semua Kalau ke jurnas pun Sering ketemu Masih suka nongkrong bareng Abis nimbang Nongkrong bareng Makin nongkrong bareng Makan Ngobrol bareng Gitu aja Makanya saya bilang Wah Ini kayak kita harus Bener-bener Saya sebelum Bertanding ngomong Ngomong Sutrisno Kita harus dipertemukan Di sini Saya bilang Ini profesional Gimana caranya kita Lakuin hal yang terbaik Dari yang terbaik Saya bilang Gimana caranya kita Bermain Sebaik mungkin Kita buktiin Siapa yang terbaik Saya bilang gitu Tapi dengan secara Sportivitas Buat tujuan kita Untuk cari prestasi Nah lalu di ronde ketiga Waktu itu Abang dengan Sutrisno Kan berhasil Itu karena Take down Apakah itu udah Waktunya abang Udah ini waktunya Gue harus bawa dia ground Karena dia gak mau Gue ground Memang itu plan abang Atau memang karena Ah udahlah Capek gue di stand up Udah waktunya udah Gue sekelarin aja Atau gimana Enggak sih Sebenarnya kayak Naluri aja Kayak berjalan aja Berjalan aja Tau-tau ya Reflek juga Ketika dia Mukul Hook kiri Kalau gak salah ya Hook kiri Dan timingnya pas Ya Insting ya Insting Insting saya tuh Oh kayaknya gue harus turun nih Teg Yaudah Oh disini gue harus turun Dan harus nguasain ini Ya kalau bisa Harus selesain Ya selesain Tapi kan kita tau Sutrisno Groundnya Kuat banget bang Dia tuh gimana ya Baja kali ya Sesuai julukan dong Badak kudus Itu tenaganya badak banget Sumpah Nah terus kalau gak salah Itu kan sempet ada Start position ya Iya Waktu itu ya Itu kenapa Karena memang udah di ground itu Memang udah Bang Ervin juga gak bisa gerak Sutrisno juga gak bisa gerak Makanya start position Atau Ah udahlah Kalau anak wrestling Tarik nafas dulu lah Tanda kita mau main stand up nih Yang kayak orang bilang Ah itu mainnya Beberapalah saya liat netizen Ah mainnya kayak gitu Mainnya kayak gini Ini enggak bro Ini real Ini saya real Tanding Kalau pun saya gak real Kenapa pagi-pagi saya Saya menang nih Ceritanya saya menang nih Ceritanya Saya menang Tapi pagi-pagi saya juga gak bisa bangun Karena cedera Lumayan Dari kaki sampai tangan Udah kayak Ayam beku tau gak Ayam beku di freezer Udah gitu Gak bisa bangun saya Makanya kayak Kayak si Fajar Kayak si Sopian Ayo bro Ke bawah makan Tadudu bro Ini gak bisa bangun Kaki saya gak bisa gerak Saya bilang Oh yudah yudah Istirahat dulu Istirahat Makanya yang kita bilang Ini Jangan Apa mainnya Jangan kayak gini Saya bilang Ini memang Ini bener-bener kita dipertarungkan Bertarung disini Jadi Gak ada tuh yang namanya settingan Atau Bohongan lah Kata orang Karena dipukul ya Bener-bener sakit Bener dipukul Itu bunyi Kalau kalian bisa lihat kan Tulang ketemu tulang Tak-tak bunyi Itu real Mending Memang ada yang di belakang ringan Yang ngetokin Sampai pas kayak gitu ya kan Bonyok juga Sampai berdarah Bener-bener Apalagi live kan Gak mungkin Betul-betul Nyiap-nyapin botol Iya Gak pas dong Maksudnya Nah Kalau kita Komentar abang nih Sutrisno di pertandingan abang kemarin Apa kelebihan Sutrisno Dan apa kelemahan Sutrisno Kelebihannya dulu deh Kalau kelebihan ya Kalau kelebihannya di Di ground fighting oke Saya akuin Ground fightingnya oke Wrestlingnya oke Makanya Saya antisipasi juga sebenarnya Gimana caranya Saya juga sebenarnya Nungguin dia take down Karena saya udah siapin juga Ada beberapa teknik yang saya siapin Buat take downnya dia Oke Tapi memang kayaknya Dianya ngajakin stand up fighting Ya Gak tetap kemungkinan ya Saya ajakin juga stand up fighting Stand up fightingnya Bagus juga Bagus Bagus Tadi lu ada kata lumayan Tadi Kenapa tuh Lumayan tuh lumayan apa Lumayan kena Kena banget Oke Beberapa pukulan saya masuk Sampai Sepala saya juga ada yang Berapa pukulan ya Saya goyang Tapi gimana caranya Saya harus balas itu Untuk mengecar point Iya Ya Dia Salah satu faktor lengkap lah Kalau kata saya Untuk di kelas flyweight Kalau saya lihat Dari ranking bawah Sampai atas Itu gak ada yang Cuma main Cuma-cuma gitu Kayak Main udah bentar-bentar Kayaknya gak ada Kayaknya di flyweight tuh Rata-rata orang Indonesia Oke Beratnya segitu Jadi Banyak faktor-faktor pilihan Di one play tuh Di kelas flyweight Yang termasuk terbagus Yang bagus-bagus lah gitu Flyweight sama Yang mau bantam sih Kalo kata saya Sama strawweight tuh Tiga itu Berarti dia lengkap lah Lengkap lah Terus Berarti apakah gak ada kelemahannya Dari sudut Risto Kalau gitu Kelemahannya Ya itu Pasti takedown dia lemah Iya dong Dia ini Maksud apa Iya bener kan Kayak gitu Oke di ground dia dapet Tapi ketika dapet serangan takedown Dia pasti akan Ke takedown Itu ya Salah satu Apa ya Kalau kita Mengatur ya Mengatur tempo ya Sebenernya sih Saya kemarin Ngatur tempo Dia maunya gimana nih Ketika dia gak mau turun Yaudah lah Saya yang turun Ketika dia